Salam sejahtera, nama saya Jovarian Hudiana, dan di sini saya akan memperkenalkan mengenai dasar-dasar dari meta-analisis. Ketika kita melakukan studi, malah kita mungkin pernah mengenal beberapa jenis dari artikel ilmiah. Di antara beberapa jenis artikel ilmiah itu adalah studi empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengambil data kepada partisipan, kemudian kepada sampel yang memang menjadi fokus dari riset kita, baik itu mungkin desainnya secara korelasional, eksperimental, atau desain-desain yang lain. Lalu yang kedua juga adalah kita mengenal riset yang disebut sebagai literatur review atau tinjauan pustaka secara naratif. Dalam tinjauan pustaka naratif dibahas mengenai perbandingan antar teori, perbandingan mengenai berbagai literatur dalam topik yang sama, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah sintesis atau kesimpulan mengenai bagaimana keadaan dari suatu teori atau suatu topik yang sedang dibahas. Nah, bentuk dari artikel yang ketiga yaitu adalah meta-analisis. Meta-analisis sebetulnya memiliki tujuan yang sama dengan tinjauan pustaka secara naratif, yaitu dia berusaha untuk mencari tahu keadaan dari suatu teori atau suatu topik lewat berbagai jurnal atau berbagai artikel yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi berbeda dengan tinjauan pustaka secara naratif, meta-analisis dilakukan dengan kita melakukan analisis setambahan, yaitu analisis secara statistik. Sehingga di sini meta-analisis seringkali dianggap lebih superior atau lebih kuat daripada tinjauan pustaka naratif karena ia bisa menentukan secara statistik bobot dari studi-studi yang dianalisis atau yang dibandingkan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui apakah benar gaya attachment style atau bagaimana seseorang berrelasi dengan orang-orang lain itu bisa menjadi prediktor bagi kepuasan dalam hubungan romantis. Kita menemukan ternyata ada dua studi yang membahas mengenai apakah ada hubungan gaya attachment dengan hubungan romantis. Misalnya saja gaya attachment yang sifatnya adalah secure attachment, dia ternyata bisa memprediksi hubungan romantis pada studi pertama. Tetapi pada studi kedua ternyata ditemukan bahwa tidak ada hubungannya antara gaya attachment yang bersifat secure attachment dengan kepuasan dalam hubungan romantis. Nah, jika kita melakukan tinjauan pustaka secara naratif, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil antara studi pertama dengan studi kedua itu tidak konsisten. Sehingga barangkali perlu ditelusuri lebih lanjut. Akan tetapi, ketika kita bicara analisis menggunakan meta-analisis, kita sebetulnya bisa melihat bobot dari masing-masing studi. Sebagai contoh, pada studi pertama ternyata ia menggunakan sampel sebanyak 2.500 sampel dengan metode sampling yang menggunakan random sampling. Sementara pada studi kedua, ternyata hanya ditemukan 75 sampel yang dianalisis dengan menggunakan sampling yang bukan random sampling. Dari sini kita bisa lihat bahwa nampaknya studi pertama bobotnya lebih besar daripada studi kedua. Sehingga ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan dengan sangat secara statistik oleh meta-analisis. Sehingga ketika kita menyimpulkan apakah betul ada hubungan antara gaya attachment dengan kepuasan hubungan romantis, kita jadi tahu, oh ternyata barangkali studi satu mungkin lebih perlu kita anggap sebagai dasar dari kesimpulan kita dibandingkan dengan studi kedua. Di samping kelebihan itu, meta-analisis juga memiliki kelebihan yang lain. Yaitu, meta-analisis dapat menentukan moderator yang mengindikasikan adanya perbedaan hasil antar studi. Tentu, ketika kita melakukan tinjauan pustaka secara naratif, kita juga mungkin bisa mengetahui ya apa saja moderator yang berlaku di antara masing-masing studi. Akan tetapi, kita tidak bisa mensistematisasinya secara statistik. Kita tidak tahu apakah memang moderator berlaku secara konsisten atau tidak konsisten dalam berbagai studi. Sebagai contoh lagi, ketika kita bicara lagi tentang gaya attachment dan hubungannya dengan kepuasan dalam hubungan romantis, kita mungkin bisa melihat, jangan-jangan tidak selamanya atau tidak selalu attachment style itu menjadi prediktor bagi kepuasan hubungan romantis. Katakanlah, barangkali itu hanya terjadi pada kebudayaan-kebudayaan tertentu saja. Misalnya, kebudayaan barat dan berbeda dengan kebudayaan timur itu. Kemudian, misalnya saja kita bisa tahu moderator seperti misalnya jangan-jangan ada perbedaan antar generasi juga. Sebagai contoh, generasi X, generasi Y dengan generasi Z barangkali bisa berbeda ketika kita melihat efek dari gaya attachment terhadap kepuasan hubungan romantis. Jadi, meta-analisis dapat menentukan kira-kira dari berbagai studi yang sudah ditemukan, apakah memang masing-masing moderator yang kita temukan dalam literatur secara sekaligus itu memang bisa kita anggap sebagai moderator. Dan kita bisa menganalisisnya secara statistik. Kelebihan ketiga dari meta-analisis adalah kita bisa meminimalisasi yang namanya publication bias. Sebagai contoh, kita menemukan ada tiga studi dalam topik antara hubungan attachment style dengan kepuasan hubungan romantis. Studi pertama ternyata dipublikasikan dalam jurnal internasional. Studi kedua ditemukan dia dipublikasikan dalam jurnal nasional. Sementara studi ketiga ditemukan dia ternyata hanya muncul ke dalam tugas akhir mahasiswa atau mungkin muncul dalam skripsi. Nah, dari sini kita bisa barangkali ketika kita hanya melakukan tinjauan pustaka secara naratif maka kita mungkin akan langsung menyimpulkan bahwa studi satu dan studi dua itu adalah studi yang harus kita gunakan karena dia dipublikasikan dalam jurnal. Akan tetapi barangkali ini menyebabkan satu poin yang disebut sebagai publication bias. Dimana barangkali temuan-temuan yang dihasilkan atau yang diperhitungkan dalam review atau meta-analisis itu hanya mengandung temuan-temuan yang sifatnya itu sudah dipublikasikan saja. Dan mengabaikan temuan-temuan yang tidak dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Ini dapat menghasilkan satu dampak yang sangat negatif. diantaranya adalah kemungkinan efek yang terjadi antara topik antara dalam topik yang kita teliti misalnya saja hubungan antara attachment style dengan kepuasan hubungan romantis itu mengandung hubungan itu mengandung efek yang hasilnya signifikan semua. Mengandung seluruh dari apa namanya hasil analisis statistik yang ditemukan itu adalah hasil yang dianggap signifikan secara statistik. Karena barangkali jurnal-jurnal mungkin lebih menyenangi riset-riset yang memiliki hasil yang memang signifikan secara statistik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil-hasil yang tidak signifikan secara statistik itu juga merupakan informasi yang penting. Dan itu perlu menjadi pertimbangan kita ketika kita menyimpulkan apakah suatu topik itu memang memiliki kesimpulan yang memang sedemikian adanya. Misalnya dalam hal ini adalah hubungan antara gaya attachment dengan kepuasan hubungan romantis. Jika kita hanya menggunakan publikasi saja sebagai dasar dari acuan kita kemungkinan besar maka akan ada efeknya. Akan ditemukan bahwa memang efeknya signifikan. Akan tetapi kalau kita mempertimbangkan artikel-artikel lain selain yang dipublikasikan seperti skripsi, tugas akhir atau mungkin naskah-naskah yang tidak dipublikasikan dan masuk ke dalam repository maka kita akan terhindar dari yang namanya publication bias. Jadi definisi dari meta-analisis itu sendiri adalah usaha sistematis yang dilakukan secara kuantitatif dan formal untuk menilai beragam riset-riset dari sebuah topik studi. Dengan melakukan perhitungan secara statistik meta-analisis dapat menyimpulkan dari puluhan ratusan atau bahkan ribuan studi empiris mengenai keadaan sebuah hipotesis atau riset. Dan kita sudah bicara tentang kelebihan dari masing-masing kelebihan dari meta-analisis ia dapat menilai mana diantara semua studi itu mana saja yang perlu diberikan bobot lebih tinggi dan mana yang perlu diberikan bobot lebih rendah. Berdasarkan poin-poin ini meta-analisis seringkali dianggap sebagai salah satu dari bukti terkuat dalam ilmu pengetahuan tak terkecuali di bidang psikologi. Sehingga dengan mempelajari meta-analisis ini dapat membantu mahasiswa atau bahkan siapapun yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme meta-analisis untuk bisa memahami apakah teori-teori yang menjadi sumber dari penulisan disertasi atau tugas akhir atau proyek penelitian merupakan teori yang memang bisa dijadikan acuan ataukah jangan-jangan itu adalah teori yang pembuktian empirisnya itu lemah. Ada lima aspek yang perlu diperhitungkan ketika kita ingin membicarakan mengenai cara kerja dari meta-analisis. Yang pertama adalah efek size yang kedua adalah presisi yang ketiga adalah bobot dari studi yang keempat adalah p-value dan yang kelima adalah summary. Yang pertama efek size itu adalah besaran dari efek suatu variable terhadap variable lain atau dikenal juga sebagai efek suatu hubungan antar variable. Dengan demikian jika efek size mengandung nilai yang lebih besar maka kita bisa katakan bahwa efek antara satu variable terhadap variable yang lainnya memang lebih besar. Biasanya rentang dari efek size itu berkisar antara 0 sampai 1 dimana jika ia mendekati angka 0 maka efeknya itu sangat lemah atau hampir tidak ada dan jika mendekati angka 1 maka efeknya sangat kuat. Estimasi untuk efek size dapat menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan nilai rata-rata atau min nah jika kita menggunakan nilai rata-rata atau min dimana biasanya ketika kita melakukan studi-studi untuk membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya biasanya dalam studi eksperimental maka kita menggunakan indeks Cohen's D sebagai efek size tetapi jika kita menggunakan data lain yang bukan berasal dari min sebagai contoh kita menggunakan data menggunakan nilai korelasi misalnya saja Pearson's correlation maka kita juga menggunakan efek size dari indikator lain yaitu adalah Fisher's Z-scale terdapat data lain juga yang digunakan sebagai contoh adalah data binar dimana dalam data binar ini maksudnya adalah data yang hanya terdiri dari dua kategori misalnya saja ketika kita bicara tentang topik psikologi politik apakah seseorang itu memutuskan untuk voting calon pemimpin di masa yang akan datang atau tidak melakukan voting calon pemimpin di masa yang akan datang maka kita berhadapan dengan data yang bersifat binar ya atau tidak dia akan melakukan voting atau tidak melakukan voting jika ini yang data yang kita peroleh maka disini kita menggunakan indikator dari risk ratio atau odd ratio barangkali pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika seandainya topik yang sedang dilakukan studi meta-analisis ini mengandung berbagai desain sebagai contoh adalah data korelasional dan juga ada data eksperimental ada data yang berasal dari nilai rata-rata atau min dan ada data yang berasal dari nilai korelasi jika terjadi hal semacam ini maka sebetulnya masing-masing dari indikator itu perlu ditransformasi terlebih dahulu sebagai contoh misalnya kita ingin melakukan meta-analisis yang mengandung studi eksperimental dan studi korelasional maka barangkali studi korelasional dengan nilai Fisher's Z nilai Fisher's Z ini perlu di transformasi terlebih dahulu menjadi Cohen's D sebagai efek size jika semuanya sudah di transformasi maka kita bisa melakukan analisis meta-analisis hal kedua yang perlu kita pahami dalam cara kerja meta-analisis adalah presisi yang disebut presisi adalah rentang dari confidence interval dalam setiap studi jika rentang confidence interval dalam sebuah studi itu cukup lebar maka bisa kita katakan bahwa hasil dari analisisnya itu memang bisa mencakup dari rentang itu sehingga derajat keyakinannya barangkali lebih sedikit dibandingkan dengan studi dengan rentang confidence interval yang sangat sempit jika sangat sempit berarti kita lebih yakin bahwa memang hasil dari studi yang dilakukan itu berkisar antara rentang yang sempit itu sebagaimana bisa dilihat di dalam gambar disini adalah meta-analisis yang dilakukan untuk melihat apakah ada efek antara dosis obat terhadap kematian seseorang nah disini ada 4 studi yang dilakukan dimana pada studi 1 dia memiliki confidence interval yang cukup lebar jika kita bandingkan dengan studi keempat sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada studi 1 itu memiliki confidence interval yang lebih besar daripada studi yang keempat hal ketiga yang perlu kita lihat dalam cara kerja meta-analisis adalah bobot di awal kita sempat bicara bahwa bobot merupakan satu keunggulan yang dilihat dalam meta-analisis nah bobot ini bisa ditentukan oleh peneliti untuk masing-masing studi kira-kira apa saja yang menentukan bobot yang pertama dan paling utama adalah sample size atau ukuran sampel kita pernah mencontohkan di awal bahwa sampel dari satu studi yang isinya adalah 2.500 partisipan dengan studi lain yang sampelnya berisi 75 partisipan artinya bobotnya itu lebih besar pada sampel di studi pertama faktor lain yang juga perlu kita perhitungkan selain sample size adalah desain dari studi dalam studi-studi yang sifatnya adalah eksperimental jika dibandingkan dengan studi-studi yang sifatnya korelasional maka bobot yang lebih besar perlu di-assign pada studi-studi yang sifatnya eksperimental karena ia dapat menjawab hubungan kausal secara lebih konklusif dibandingkan dengan studi-studi yang sifatnya korelasional di samping itu kita juga bisa melihat dari segi studi dari segi design studi apakah dia adalah independent ataukah dia paired study ataukah dia adalah cluster study jika kita bicara independent study artinya terdiri dari dua kelompok yang terpisah jika kita bicara tentang paired study artinya satu kelompok mengalami kondisi yang berbeda-beda dan jika kita bicara cluster study artinya satu kelompok hanya mengalami satu pengukuran atau kita melakukan observasi secara natural studi design yang paling tinggi bobotnya adalah studi yang paired diikuti dengan studi independent dan studi yang sifatnya cluster hal keempat yang perlu kita perhatikan dalam cara kerja meta-analisis adalah p-values atau probability values yaitu seberapa besar kemungkinan hasil yang diperoleh terjadi di bawah null hypothesis terakhir yaitu adalah summary effect summary effect adalah rerata dari efek-efek yang ditemukan pada setiap studi kita tadi sudah bicara mengenai efek size dari masing-masing studi dan kemudian pada summary effect itu semua kita rata-ratakan untuk melihat sebenarnya apakah betul dari semua studi itu efeknya besar ataukah ia kecil yang ditunjukkan di depan layar kita bisa melihat bahwa ada studi A dan studi B pada studi A bisa kita lihat bahwa efek size yang ditemukan itu memiliki rentang yang cukup bervariasi sementara pada studi B kita bisa melihat bahwa ternyata efek size-nya itu ternyata tidak terlalu bervariasi yang bisa kita lihat juga dari nilai confidence intervalnya dari gambar dengan demikian heterogenitas akan lebih tinggi pada gambar pada gambar kedua jika dibandingkan pada gambar pertama demikian pembahasan kita mengenai dasar-dasar dari meta-analisis berikutnya ada tugas yang perlu dikerjakan secara berkelompok bacalah artikel yang diberikan untuk setiap kelompok jika telah membaca jurnal-jurnal yang dimaksud maka silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang pertama mengapa peneliti melakukan meta-analisis dalam artikel itu yang kedua bagaimana peneliti menetapkan kriteria studi yang dianalisis yang ketiga bagaimana proses pencarian studi dilakukan yang keempat bagaimana analisis statistik dilakukan oleh peneliti dan yang terakhir apa temuan-temuan yang dihasilkan jelaskan setiap poin pertanyaan yang ingin dijawab dan untuk jawaban-jawaban yang diberikan mohon juga jelaskan berbagai aspek-aspek seperti efek size kemudian confidence interval bobot dan juga random effects atau fixed effects yang digunakan serta test of heterogeneity yang digunakan seperti apa langkah berikutnya yang juga perlu dilakukan jika ingin benar-benar memahami meta-analisis adalah mempraktikannya secara langsung terima kasih sampai jumpa terima kasih